Lembah Selaksa Bunga Jili 17 Sobat, engkau seorang pendeta, tidak pantas mencampuri urusan orang lain siantai, damai. Pintu, aku, tidak mencampuri urusan, hanya ingin mengetahui apa yang terjadi maka seorang gagah seperti engkau hendak memaksa seorang pemuda yang lemah, dengarlah, tosu yang baik. Pemuda ini minggak dari rumah orang tuanya dan aku diutus ayahnya untuk membawanya pulang. Pantaskah kalau engkau menghalangi kutusu itu menoleh kepada bongcuan? Orang muda, benarkah engkau minggak dari rumah dan sobat ini diutus ayahmu untuk mengajakmu pulang totyang, bapak pendeta, saya tidak percaya kalau dia diutus ayah untuk mengajak saya pulang. Orang mancu ini pasti mempunyai niat jahat terhadap saya karena saya dia anggap sebagai penghalang semua niat buruknya, posu itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dua keterangan yang berbeda dan saling bertentangan. Sekarang begini saja, sobat. Kau biarkan pemuda ini pergi dan jangan ganggu dia lagi, lanjutkan saja perjalanan masing-masing dan aku berjanji tidak akan mencampuri urusan kalian berdua, tidak bisa Hong Bacu berseru marah. Dia harus ikut aku pulang ke rumah orang tuanya, mau atau tidak dia harus ikut Sian Chai. Ini namanya pemaksaan sewenang-wenang dan pinco jelas tidak dapat mendiamkannya saja, bagus, posu usil, siapakah engkau yang berani mencampuri urusanku dan menentangku pinco bernama Ouyang Sian Jin, Plinto tidak menentangmu, sobat, melainkan menentang perbuatan jahat dan sewenang-wenang. Ouyang Sian Jin ini adalah seorang tokoh Kang Ouyang terkenal di dunia perselatan karena dia merupakan seorang pendekar perantau yang berilmu tinggi dan selalu menentang kejahatan. Dia adalah Sute, adik seperguruan dari Mendiang Pets Jiu Kiamong Ong Hon Chu, ayah dari Ong Lian Hang atau guru dari HW Etian Molien Yeo Siang Lan. Pada senjah hari itu, secara kebetulan saja dia melihat Bung Kong Chu didesak oleh Hong Ba Chu, maka dia segera turun tangan membela Bung Kong Chu. Ouyang Sian Jin, tosu keparat. Engkau sudah bosan hidup kini Hong Ba Chu tidak sabar lagi. Memang pada dasarnya orang Man Chu ini berwatak keras dan sombong karena bagi seluruh suku Man Chu, dia merupakan jagoan yang sudah tersohor dan jarang dapat ditandingi. Setelah membentak dia sudah mencabut gergajinya dari pinggang. Senjata ini menyeramkan. Sebatang golok yang lebar dan berat, berkilauan saking tajamnya dan punggung golok itu bergigi seperti gergaji. Tanpa bicara lagi dia menggerakkan goloknya yang berat itu dengan cepat. Golok itu mengeluarkan bunyi berdesing dan mengandung kekuatan yang dasyat menyambar ke arah leher Ouyang Sian Jin. Yah Ouyang Sian Jin cepat mengelak dan dari serangan pertama itu saja taulah dia bahwa orang Man Chu yang menjadi lawannya itu merupakan lawan yang tangguh. Maka dia pun melompat ke belakang menghindari serangan susulan sambil mencabut senjatanya yang aneh dan ringan, yaitu sebatang pedang terbuat dari bambu. Akan tetapi begitu dia menggerakkan dan memutar-mutar pedang bambu itu, tampak gulungan sinar yang bercuitan mengelilingi tubuhnya seperti membentuk sebuah perisai sinar. Hong Ba Chu merasa penasaran dan sambil mengerahkan Sian Keng ia menyerang dengan goloknya dengan maksud untuk mematahkan pedang bambu lawan. Sinar goloknya meluncur hendak menerobos gulungan sinar pedang bambu itu. Shinggak tak golok yang berat itu terpental ketika bertemu pedang bambu. Akan tetapi Ouyang Sian Jin juga merasa betapa tangannya yang memegang gagang pedang kayu tergetar hebat. Keduanya terkejut dan mundur, maklum bahwa lawan memiliki sin Keng yang kuat dan seimbang. Hong Ba Chu sudah menerjang lagi. Ouyang Sian Jin bergerak cepat mengelak lalu balas menyerang. Pedang bambunya itu amat liait dan mampu menembus kulit daging lawan yang betapa kebal pun. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Gerakan kedua orang itu sedemikian ringan dan cepatnya sehingga tubuh mereka seperti berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara dua sinar kuning dan putih dari pedang bambu dan golok. Tenaga sakti yang mereka pergunakan sedemikian kuatnya sehingga gerakan senjata mereka menimbulkan angin yang menyambar-nyambar dan merontokkan daun-daun pohon di sekeliling mereka. Hong Ba Chu An bersandar pada batang pohon sambil terduduk di atas tanah. Dia memandang bengong, heran, kagum dan tegang mencekam hatinya. Bunyi pedang bambu bertemu golok terkadang mengeluarkan getaran amat kuat sehingga Hong Ba Chu harus menutupi kedua telinganya dengan tangan karena suara berdenting itu seolah menusuk gendang telinganya. Pandang matanya juga menjadi kabur oleh sinar yang bergulung-gulung dan menyambar-nyambar itu. Jantungnya berdebar tegang karena dia maklum bahwa kalau Tosu yang membelanya itu kalah, nyawanya sendiri pasti terancam. Lebih dari 150 jurus mereka bertanding, kini mereka bertanding dalam kegelapan karena malam telah tiba, atau sinar matahari tidak bersisa lagi. Keduanya mengandalkan ketajaman telinga dan perasaan untuk berkelahi karena pandang matah, tidak dapat diandalkan lagi. Biarpun sudah demikian lamanya mereka berkelahi, tidak ada yang menang ataupun kalah. Jangankan menang, mendesak lawan pun tidak dapat. Kekuatan mereka seimbang, baik tenaga sin kang, gin kang, meringankan tubuh, maupun kehebatan jurus-jurus silat mereka. Akan tetapi kini terdapat perbedaan. Hong Bacu mulai lelah dan pernapasannya mulai memburu. Usia mereka memang sebaya, sekitar 46 tahun, dan tenaga mereka juga seimbang. Hanya bedanya, dan ini merupakan perbedaan besar, kalau Ouyang Sianjin hidup dengan sehat dan bersih tidak pernah menghamburkan tenaga untuk melampiaskan nafsu-nafsunya, sebaliknya Hong Bacu hidup bergelimang kesenangan duniawi dan menuruti nafsu-nafsunya, terutama nafsu berahinya. Sebagai orang yang berkedudukan tinggi dan pembantu terpercaya Nurha Cu pemimpin bangsa Man Cu, Hong Bacu memiliki banyak istri. Ini pun masih belum memuaskan nafsunya dan dia masih sering menggoda wanita cantik dimanapun dia berada. Hal ini memboroskan tenaganya dan memperlemah daya tahan pernapasannya. Maka setelah bertanding hampir 170 jurus, dia mulai merasa lemah. Maklum bahwa kalau dilanjutnya dia akan kalah dan tidak mungkin menang, Hong Bacu mengeluarkan teriakan melengking dan tubuhnya melompat jauh ke belakang lalu dia menghilang dalam kegelapan malam. Ouyang Sianjin tidak mengejar karena dia memang tidak bermaksud untuk bermusuhan dengan orang Man Cu itu. Dia hanya ingin membela pemuda yang terancam tadi. Setelah Hong Bacu pergi, Ouyang Sianjin menyimpan pedang bambunya dan memandang kepada pemuda yang masih duduk bersandar batang pohon. Cuaca yang gelap, hanya remang-remang mendapat. Sinar bintang-bintang yang bertaburan di langit, membuat dia tidak dapat melihat jelas keadaan pemuda itu. Dia menghampiri dan berkata, Orang muda, bahaya telah lewat. Hari telah malam, sebaiknya engkau segera pulang ke rumahmu. Bong Cuan bangkit berdiri dan memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangan ke dada lalu membungkuk sampai dalam. Totiang, saya mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Totiang. Kalau tidak ada Totiang, mungkin sekali saya telah dibunuh oleh orang Man Cu itu. Sudahlah, tidak perlu berterima kasih kepada Pinto, karena Seng Maha Penolong adalah Tian, Tuhan, dan kebetulan saja tadi Tian menolongmu dengan menggunakan diriku. Sekarang sebaiknya engkau pulang saja, Totiang. Saya tidak akan pulang, saya merasa ngeri untuk pulang, apalagi setelah terjadi peristiwa tadi, tidak mau pulang dan merasa ngeri untuk pulang. Airh, aneh sekali. Apakah yang telah terjadi di rumahmu, orang muda? Sesungguhnya hal ini tidak semestinya saya ceritakan kepada orang lain karena saya tidak ingin menjadi anak yang durhaka, Totiang. Kalau begitu, jangan ceritakan kepadaku, Totiang. Saya pernah mendengar nama Totiang. Tentu Totiang ini Oh Yang Sian Jin yang dulu pernah berjasa membongkar rencana busuk Pek Lian Kau. Terhadap Totiang, saya ingin berterus terang, karena Totiang yang akan dapat mengerti. Bong Cuan lalu menceritakan tentang utusan Mancu yang tadi hendak menangkapnya, yang bersama Hwa 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 Tsu. Utusan Pek Lian Kau dan Tar Malan Dukun Sukuhwi kini berada di rumah ayahnya dan mengadakan persekutuan dengan ayahnya. Ketika dia bercerita sampai di sini, Oh Yang Sian Jin bertanya. Ah, siapakah ayahmu itu? Ayah saya adalah Pangeran Bung Jikong, adik tiri Seribaginda Kaisar. Saya adalah putra tunggalnya, nama saya Bung Cuan, Oh Yang Sianjin terkejut. Ah, kiranya engkau putra Pangeran Bung, Kong Cu? Kalau begitu, engkau harus cepat pulang dan laporkan saja kepada ayahmu apa yang tadi hendak dilakukan orang manju itu kepadamu. Tidak, Totiang, saya tidak akan pulang, saya tidak mau pulang dan melihat ayah saya bersekutu dengan orang-orang jahat dan mempunyai rencana jahat terhadap Kaisar, tiba-tiba pemuda itu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki tosu itu. Saya mohon agar Totiang suka membawa saya pergi dan menerima saya sebagai murid. Tolonglah, Totiang, terimalah saya karena saya ingin belajar ilmu silat agar kelak dapat menghadapi para penjahat. Akan tetapi, Kong Cu, engkau adalah seorang putra bangsawan tinggi, bagaimana mungkin engkau menjadi murid Pinto yang hanya seorang tosu perantau? Engkau akan hidup sengsara dan serba kekurangan, dia menyentuh pundak pemuda itu dan hendak menariknya. Bangkitlah, Kong Cu, tidak pantas engkau menghormati Pinto seperti ini? Tidak, Totiang, sebelum Totiang menerima saya sebagai murid, saya akan tetap berlutut. Saya tidak mau pulang dan saya tidak tahu harus pergi kemana, Ouyang Sianjin menghela nafas panjang. Dia adalah seorang yang sejak muda menjauhkan diri dari dunia ramai, tidak seperti mendiang suhengnya, yaitu Pat Jil Piamong Ong Hon Chu, yang hidup sebagai pendekar dan pejuang, bahkan menikah dan mempunyai seorang putri. Dia sendiri tidak menikah, bahkan selama hidupnya baru satu kali dia menerima murid, yaitu Ong Lian Hang Putri Suhengnya itu. Bahkan gadis itu pun hanya dia bimbing untuk memperdalam ilmu silatnya saja karena Ong Lian Hang sudah menerima pelajaran dari ayahnya. Dia seorang perantau yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Kini ada seorang pemuda bangsawan tinggi putra pangeran dan keponakan dari Kaisar Wan Li, ingin menjadi muridnya. Apalagi ayah pemuda ini agaknya seorang penghianat yang hendak memerontak terhadap Kaisar dan bersekutu dengan musuh-musuh negara seperti bangsa Manchu dan perkumpulan Pek Lian Kau. Akan tetapi pemuda ini luar biasa, pikirnya. Hendak memerontak dan dia sebagai putra tunggal menentang, bahkan meninggalkan ayahnya, ingin menjadi muridnya dan siap hidup serba kekurangan dan sengsara. Juga sikapnya demikian lembut, baik dari ucapannya yang menunjukkan bahwa dia seorang terpelajar maupun dari gerak-geriknya. Timbul perasaan suka dan iba di hatinya terhadap Bong Chun An. Baiklah, Bong Kong Chu. Kalau engkau bertekad untuk menjadi muridku dan ingin ikut denganku, bangkitlah, bukan menggirang rasa hati Bong Chuan. Dia yang masih berlutut segera memberi hormat dan berkata dengan terharu. Terima kasih atas penerimaan Suhu dan Teo Chu, murid, mohon agar Suhu tidak menyebut Teo Chu Bong Kong Chu, Chuan Muda Bong. Sebut saja nama Teo Chu Bong Chuan, baiklah, Chuan. Sekarang bangkitlah dan mulai sekarang juga engkau harus melatih badanmu memperkuat daya tahan. Ikuti aku Tosu itu lalu melangkah dan sengaja dia memilih jalan dalam hutan yang sukar dan penuh rintangan. Selain gelap karena hanya diterangi cahaya bintang-bintang, juga jalan itu kasar berbatu-batu, terhalang semak belukar yang kadang-kadang berduri. Bahkan dia mulai mendaki bukit sehingga Bong Chuan yang sejak kecil hidup serba enak itu merasa tersiksa sekali. Namun, hanya badannya yang tersiksa karena hatinya masih diliputi rasa girang. Dia sudah bertekad untuk mempelajari ilmu silat dan untuk ini dia siap untuk menderita sengsara, yaitu kesengsaraan, kenyerian dan kelelahan badannya. Hong Ba Chu, tokoh mancu itu setelah gagal menangkap Bong Chun An, lalu melapor kepada pangeran Bong bahwa pemuda itu diculik oleh seorang Tosu bernama Ouyang Sianjin. Saya sudah berusaha untuk merebutnya kembali, akan tetapi Tosu itu cukup lihai dan dapat melarikan Bong Kong Chu, demikian Hong Ba Chu mengakhiri laporannya. Ah, saya tahu siapa itu Ouyang Sianjin seru Hwa 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 Ho Atsu tokoh Pek Lian Kau. Dia masih mempunyai perhitungan yang harus dibayar dengan nyawanya. Dialah yang menggagalkan rombongan kami sehingga Leng Kok Ho Siang dan beberapa orang tokoh Pek Lian Kau terbunuh. Sekarang dia malah menculik putra paduka, pangeran. Orang itu berbahaya bagi kita semua dan harus dibunuh. Pangeran Bong Ji Kong marah sekali dan dia mengerahkan anak buahnya untuk mencari putranya yang kabarnya diculik dan dilarikan oleh Ouyang Sianjin. Namun semua usahanya sia-sia. Bong Wau Chuan dan Ouyang Sianjin tak dapat ditemukan, lenyap tanpa meninggalkan bekas. Sementara itu, sesuai dengan rencana yang sudah diatur oleh persekutuan itu, pangeran Bong Ji Kong berusaha melakukan pendekatan kepada para pejabat sipil dan militer yang setia kepada Kaisar dan menaati Menteri Yang Ting Ho dan Panglima Chow Kuching. Dia berusaha untuk membujuk mereka dan memanas-manasehati mereka dengan penggambaran betapa buruknya pemerintah itu di bawah Kaisar Wanli yang sudah dipengaruhi dua orang pejabat tinggi itu. Namun, usaha ini ternyata gagal. Setelah kurang lebih setahun melakukan pendekatan dan bujukan, hasilnya sedikit sekali. Hanya ada beberapa orang saja yang dapat terbujuk dan menerima ajakan pangeran Bohu untuk bergabung dan mendukung pangeran itu. Sebagian besar menolak dan tetap setia kepada Kaisar dan dua orang pejabat tinggi itu. Karena kera yang pertama gagal, maka dimulai lali kera kedua, yaitu membunuh para pejabat yang setia kepada Kaisar. Untuk pekerjaan ini, diserahkan kepada tiga orang sakti yang tinggal di istana pangeran Bohu Jikong, yaitu Hwa Hwa Hoatsu, Hong Bacu, dan Tarmalan. Bagaikan berlumba saja, tiga orang sakti itu dalam jangka waktu sebulan masing-masing telah membunuh dua orang pejabat tinggi. Tentu saja kota raja menjadi gempar. Dalam waktu sebulan ada enam orang pembesar yang setia kepada Kaisar telah terbunuh dan pembunuhnya sama sekali tidak meninggalkan jejak. Juga tidak ada seorang pun para jurid pepenjaga yang melihat si pembunuh, bayangannya saja pun tidak tampak. Kaisar Wanli pun sempat panik mendengar laporan tentang terbunuhnya enam orang pejabat tinggi secara beruntun itu. Kaisar segera memanggil dua orang pembantunya yang paling diandalkan, yaitu Menteri Yang Ting Ho dan Panglima Besar Chang Kucing. Dengan tegas Kaisar Wanli memerintahkan kepada mereka berdua untuk melacak dan menangkap pembunuh yang membuat tersah para pembesar di kota raja. Sebelumnya, dua orang pembesar ini memang sudah amat terkejut dan penasaran. Maka, mereka berdua sudah mendatangi rumah mereka yang terbunuh dan memeriksa sendiri keadaan mayap para pembesar yang terbunuh dalam kamar mereka itu. Maka, setelah dipanggil Kaisar dan menerima perintah yang mengandung teguran itu, keduanya lalu berunding di gedung tempat tinggal Menteri Yang Ting Ho. Mereka berunding berdua saja dalam sebuah ruangan tertutup. Dua orang pembantu Kaisar yang usianya sudah sekitar 50 tahun itu duduk berhadapan dengan wajah muram. Chang Chiang Kun, kata Menteri Yang, menurut dugaanku, kiranya tidak salah lagi bahwa pembunuh para pejabat tentulah orang pekelian kau. Mereka memang memiliki orang-orang sakti, dan bukan mustahil mereka datang mengacau sebagai pembalasan karena dulu gerakan mereka yang dipimpin lengkok host yang itu telah gagal, dugaanmu itu kiranya tidak meleset jauh, yang taijin, kata Panglima Chang yang bertubuh tinggi tegap dan tampak gagah dengan kumis dan jenggotnya yang pendek terpelihara rapi dan pakaiannya sebagai seorang Panglima tinggi. Memang agaknya hanya pekelian kau saja yang menjadi musuh besar kita di dalam negeri. Akan tetapi ada dua hal yang amat menarik hatiku. Pertama, enam orang yang terbunuh itu merupakan pejabat-pejabat tinggi yang setia kepada Sri Baginda Kaisar dan merupakan pejabat yang mendukung kita berdua dalam kesetiaan kita kepada pemerintah. Dua orang pejabat sipil itu adalah pejabat yang baik dan enam orang pejabat militer itu adalah bawahan dan pembantu-pembantuku, engkau benar, Ciyang Kun. Dua orang itu pun merupakan pembantumu yang setia. Jadi kalau begitu, pembunuh itu sengaja hendak melemahkan kita dengan jalan membunuhi para pembantu kita. Tentu saja yang mereka incar adalah Sri Baginda Kaisar. Karena kita berdua yang memperkuat kedudukan Sri Baginda Kaisar, maka kitalah yang lebih dulu diserang. Bawahan kita yang setia dibunuh untuk melemahkan kekuatan kita sehingga mereka akan mudah untuk menunjukkan serangan mereka dengan sasaran utama, yaitu Sri Baginda Kaisar, kata Panglima Cang. Menteri Yang Ting Ho mengerutkan alisnya dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Untuk urusan serang menyerang dan menggunakan siasat menyerang pihak lawan dengan berbagai akal dan care, tentu saja merupakan keahlian Panglima Cang. Agaknya engkau benar, Ciyang Kun. Akan tetapi hal kedua apakah yang menarik hatimu Tai Jin, ketika kita memeriksa keadaan jenazah enam orang korban itu aku melihat keanehan, keanehan? Aku hanya melihat bahwa mereka dibunuh secara kejam sekali, aku memperhatikan penyebab kematian mereka, Tai Jin. Ada tiga macam sebab kematian mereka, dan masing-masing dua orang mati dengan cara yang sama, berbeda dengan yang lain, aku tidak melihat hal itu, Ciyang Kun. Aku hanya melihat bahwa mereka tewas dalam keadaan mengerikan, ada yang lehernya putus, kepalanya remuk, dadanya luka menembus punggung. Terima kasih telah menonton!